Selamat pagi Ibu dosen Diana Riawinantina Pitubulu Perkenalkan, nama saya Zeus Karusiminalusitorus, NIM 21450208 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahan materi vlog mengenai lelang Baik, saya akan menjelaskannya, lelang merupakan suatu alternatif cara penjualan barang Yakni proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan Kepada penawar, menawarkan tawaran harga yang lebih tinggi Dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi Dalam teori ilmu ekonomi Barang kepada penawar harga tertinggi dalam teori ilmu ekonomi Lelang mengecu pada beberapa mekanisme atau peraturan Perdagangan dari pasar modal Pihak pelaksana lelang ialah kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Atau disingkat sebagai KPKNL Atau Balai Lelang Swasta Dimana sejak tahun 1999 Pihak swasta boleh mendirikan balai lelang Lelang berguna untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang yang merupakan bagian dari suatu sistem Hukum perdata nasional dan mempunyai berbagai sifat yang baik dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara penjualan lainnya Seperti contoh, keterbukaan, bebas, dan dapat dipertanggungjawabkan Memberikan kepastian hukum, serta cepat dan efisien Nah, dalam pelaksanaan lelang sendiri Terdapat beberapa pihak yang terlibat Yakni pembeli, penjual, pejabat lelang, dan pengawas Ketika dilaksanakannya sebuah lelang Jalan yang acara lelang menjadi tanggungjawab juru lelang Atau yang selanjutnya disebut dengan pejabat lelang Calon pembeli atau peserta lelang sebaliknya pada umumnya Memilih membeli barang melalui lelang Karena menginginkan harga yang lebih murah dalam pelaksanaan lelang Para peserta biasanya berupaya untuk mendapatkan harga semurah mungkin Dalam pelaksanaan lelang tersendiri Dimana hanya terdapat satu orang Peserta secara teori Biasanya barang akan terjual pada harga limit Atau naik sedikit di atas limit Praktik di lapangan kadangkala berbeda dengan teori Penulis pernah mengikuti sebuah lelang Dimana sebuah objek yang memiliki harga limit 2 miliar Terjual di harga 2,4 miliar Atau naik sebesar 400 juta Padahal pada saat itu hanya ada satu orang peserta Peserta tunggal ya Sebuah keputusan yang sepertinya tidak rasional Dari peserta lelang Namun pada kenyataannya memang terjadi dalam sebuah pelaksanaan lelang Peserta banyak Harga relatif tidak naik Selain konikan berupa Kenaikan harga yang tidak diduga Terdapat pula beberapa kejadian yang bisa dikatakan sebaliknya Dalam hal Banyak calon pembeli atau peserta Yang menyetorkan uang jaminan Pejabat lelang Atau pelelang biasanya Berasumsi bahwa harga Yang terbentuk Akan naik jauh di atas harga limit lelang Namun dalam kenyataannya Tidak selalu demikian Minimnya penawaran bisa disebabkan Karena banyak kemungkinan Salah satu di antaranya Calon pembeli menyetorkan Uang jaminan tanpa terlebih dahulu melihat objek Yang akan dilelang Pada saat pelaksanaan lelang calon pembeli Baru mengetahui kondisi sebenarnya dari objek lelang Setelah bertanya Kepada penjual Selanjutnya Karena kondisi objek lelang Tidak sesuai dengan Ekspektasi mereka Di awal calon pembeli atau peserta lelang Sehingga penawarannya hanya dilakukan di harga limit Salah satu hal yang biasa dilakukan oleh pejabat lelang Untuk memperkecil kemungkinan ini Adalah dengan memberikan informasi selengkap mungkin Dalam pengumuman lelang Dengan memperoleh informasi yang lengkap sebelumnya Diharapkan calon pembeli atau peserta lelang Dapat memperkirakan kondisi barang yang akan dilelang Serta kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan Terdapat beberapa variasi Dari bentuk dasar atau fundamental lelang termasuk di dalamnya Batas waktu minimum atau maksimum Batas harga penawaran dengan sistem naik-naik Dan sesuai peraturan khusus untuk menentukan penawar yang menang Dengan harga yang fantastis Para peserta lelang mungkin atau mungkin tidak mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain Tergantung pada sebuah lelang Penawar dimungkinkan untuk hadir secara langsung Atau melalui perwakilannya termasuk melalui telepon dan internet Penjual biasanya membayar uang miskin komisi kepada pelelang Atau perusahaan lelang berdasarkan presentase harga penjualan terakhir Dalam pasal 19 UUPA Undang-Undang Pokok Agraria Menegaskan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum Dalam artian bahwa adanya kepastian hak-hak atas tanah Dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah Dijelaskan bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui proses lelang ini Hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan adanya risalah lelang Yang dibuat oleh pejabat lelang Sehingga risalah lelang yang dibuat di hadapan pejabat lelang Baik untuk tujuan lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi Kutipan risalah lelang tersebut sudah merupakan bukti Peralihan hak atas tanah layaknya AKB dalam perbuatan hukum jual-beli tanah Namun dengan demikian Seperti hal ya perbuatan hukum Pemenang lelang harus mendaftarkan peralihan haknya tersebut Referen atau bangunan istimewa Bangunan yang diikat sempurna berdasarkan lembaga jaminan yang ada sesuai hukum jaminan di Indonesia Setelah peserta lelang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang Dan mendapatkan risalah lelang sebagai pemilik baru yang sah Maka pemenang lelang tersebut dapat segera mendaftarkan lelang yang dimenangkannya tersebut Untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut Tetapi proses lelang menggunakan lelang eksekusi Maka menurut pasal 41 ayat 4 huruf A Angka 1 peraturan pemerintah pendaftaran tanah Menegaskan bahwa lelang eksekusi tetap dapat dilaksanakan Walaupun sertifikat asli hak tersebut tidak diperoleh dari pejabat lelang Dari pemegang haknya Ada pun cara peralihan Ataupun penyerahan hak atas tanah Yang dapat dilakukan dengan balik nama Yaitu penyerahan dengan obligatur Penyerahan obligatur merupakan suatu perjanjian Dengan kata sepakat yang melahirkan Hak dan kewajiban bagi para pihak Maka hak atas tanah tersebut akan beralih Mulai dilakukan dengan penyerahan Hal ini yang membawa konsekuensi Bahwa setiap perubahan bertujuan Untuk mengalihkan hak atas tanah Bila ternyata dilakukan dengan balik nama Maka hak tersebut belum mengalami peralihan Dalam pelaksanaan lelang Terdapat beberapa jenis lelang Yaitu lelang online Pelaksanaan lelang melalui internet Atau lelang online Pada hakikatnya merupakan bentuk Dari perjanjian dan perikatan dari jual beli Namun dilakukan secara daring Melalui situs aplikasi Bahkan sosial media Di Indonesia tersendiri Penggunaan media internet dalam pelaksanaan Lelang Salah satunya lelang melalui situs Aplikasi dan sosial media Hal ini dikenal Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 PMK Nomor 4 2013 Petunjuk pelaksanaan lelang Sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 27 Tahun 2016 Dalam pelaksanaan lelang online Berdasarkan PMK Nomor 90 PMK 606 Tahun 2016 Dapat dilaksanakan melalui Aplikasi lelang internet Atau biasa disebut ALI Singkatannya Dan aplikasi lelang Email Singkatannya ALI Dan ada juga Selanjutnya Lelang konvensional Merupakan jenis lelang Yang dilakukan secara langsung Di hadapan para pejabat lelang Lelang non-eksekusi wajib Merupakan lelang Untuk melaksanakan Penjualan barang Yang oleh peraturan perundang-undangan Diharuskan dijual secara Lelang Terdapat 18 lelang Yang masuk dalam lelang non-eksekusi Contohnya Yakni penghapusan BMN BMD Barang milik BUMN Atau BUMD Barang milik BPJS BMN Tegahan biaya cukai Gratifikasi Aset properti Barang bongkaran BMN Barang habis pakai Pemilu Properti BDL Inventaris Ex-kelolaan PT PPA Obligator Inventaris BPPN Property BPPN Balai Harta Peninggalan BMKT Aset BI Barang bergerak Sisa proyek Serta kayu Dan hasil hutan lainnya Lelang Lelang non-eksekusi Sukarela Lelang non-eksekusi Wajib Merupakan lelang Untuk melaksanakan penjualan barang Yang oleh peraturan perundang-undangan Diharuskan dijual secara lelang Terdapat 18 lelang yang masuk dalam lelang non-eksekusi wajib Yakni penghapusan BMN Atau BMD Barang milik BUMN Atau BUMD Barang milik BPJS BMN Tegahan Beacukai Gratifikasi Aset Properti Barang Bongkaran BMN Barang habis pakai Misalnya Sabis pemilu Properti Misalnya BDL Inventaris BDL Kelolaan PT PPA APU Obliga PKPS Inventaris BPPN Properti BPPN Balai Harta Peninggalan BMKT Aset BI Barang bergerak Sisa proyek Serta kayu Dan hasil hutan lainnya Dan selanjutnya Ada lelang non-eksekusi sukarela Lelang non-eksekusi sukarela Menjelaskan Selanjutnya Disebut lelang sukarela Karena yaitu Lelang atas barang milik swasta Orang atau badan hukum Atau badan usaha Yang dilelang secara sukarela Dan selanjutnya Ada lelang eksekusi Lelang eksekusi Merupakan lelang untuk Melaksanakan putusan Atau penetapan pengadilan Dokumen-dokumen lain Yang dipersamakan Dengan itu Dan Atau Melaksanakan ketentuan Dalam peraturan Perundang-undangan Terdapat 15 lelang Yang termasuk dalam lelang eksekusi Yakni Eksekusi PUPN Pengadilan Pajak Harta Paylit Pasal 6 UUHT Benda sitaan Pasal 45 KUHP Polisi Atau jaksa Atau hakim Benda sitaan Pasal 271 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas Dan angkutan jalan Benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer Barang rampasan Jaminan Fidusia Barang tidak dikuasai Oleh negara Misalnya Beacukai Barang temuan Barang bukti Yang dikembalikan Tetapi Tidak diambil Pemiliknya Atau digadai Dari barang sitaan KPK Pasal 58 KUH Perdata Menyatakan Bila dihubungkan Dengan Undang-Undang Orang Pokok Agraria Dan Stash Blend 1843 Nomor 27 Mengenai Tata cara Balik nama Peralihan Hak milik Atas tanah Suatu barang Tentu masih banyak Permasalahan Di kalangan masyarakat Baik penduduk asli Maupun Pendatang Peralihan hak Peralihan Peralihan hak Yang dilakukan Terhadap hak Atas tanah Melalui proses Lelang Hanya dapat dilakukan Pendaftaran Kepada kantor Pertanahan Setempat Apabila Dapat dibuktikan Melalui Kutipan Risalah Lelang Yang prosesnya Dibuat Oleh pejabat Lelang Dalam kurun Waktu 7 hari Sebelum Proses Pelaksanaan Lelang Maka Kepala kantor Lelang Mempunyai Kewajiban Perihal Meminta Keterangan Terhadap Data fisik Dan data Yuridis Yang tersimpan Dalam peta Pendaftaran Daftar tanah Surat ukur Dan buku tanah Dari kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kemudian Menyampaikan Keterangan tersebut Kepada Kepala kantor Lelang Dalam Waktu 5 hari Pasca Permintaan Tersebut Telah Diterima Keterangan Tersebut Diperlukan Untuk Menghindari Terjadinya Pelelangan Umum Yang tidak Jelas Oleh Objek Tanahnya Sehingga Kejabat Lelang Akan Mempunyai Keyakinan Lebih Untuk Melelang Tanah Tersebut Pormonan Pendaftaran Peralihan Dilakukan Dengan Beberapa Dokumen Kesyaratan Yakni Yang pertama Kutipan Risalah Lelang Dan yang kedua Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dan Bangunan Maupun SH MSRS Jika Hak Atas Tanah Yang akan Dilelang Sudah Terdaftar Dan Selanjutnya Surat Keterangan Dari Kepala Kantor Lelang Tentang Alasan Tidak Diberikannya Sertifikat Jika Sertifikat Hak Atas Tanah Tersebut Tidak Diserahkan Kepada Pembeli Lelang Jika Tanda Tersebut Belum Terdaftar Maka Harus Melampirkan Surat Bukti Hak Seperti Bukti Bukti Tertulis Mengenai Hak Atas Tanah Keterangan Saksi Dan Pernyataan Yang Bersangkutan Mengenai Kepemilikan Kepemilikan Tanah Yang akan Dinilai Oleh Panitia Ajudikasi Kepala Kantor Pertahanan Atau Surat Keterangan Kepala Desa Atau Keloran Setempat Mengenai Penguasaan Tanah Surat Keterangan Yang Menyatakan Bahwa Tanah Tersebut Belum Bersertifikat Dari Kantor Pertahanan Bukti Identitas Membeli Lelang Bukti Pelunasan Harga Pembelian Dan Bukti Pelunasan BPHTB Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Lelang Untuk Perekonomian Pertama Memberi Jawaban Yang Pasti Mengenai Harga Atau Nilai Suatu Barang Dalam Hal Subjek Vitas Seseorang Berpengaruh Terhadap Kualitas Barang Kreativitas Pembuatan Dan Nilai Artistik Suatu Barang Dan Yang Kedua Memberi Jawaban Yang Pasti Mengenai Harga Atau Nilai Suatu Barang Pada Saat Situasi Perekonomian Tidak Tertentu Tidak Menentu Ketiga Memberi Jawaban Yang Pasti Mengenai Status Kepemilikan Suatu Barang Yang Keempat Harga Yang Terbentuk Pada Lelang Dapat Menjadi Standar Dan Barometer Dalam Sektor Perekonomian Tertentu Manfaatnya Bagi Negara Pelaksanaan Lelang Menambah Pendapatan Bagi Negara Berupa PNBP Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Syarat Syarat Lelang Yang Saya Jelaskan Sebagai Berikut Syarat Dan Unsur Lelang Yang Membedakannya Dengan Jual Beli Biasa Wajib Bersifat Transparan Sesuai Asas Lelang Yang Berlaku Penjualan Lelang Dilaksanakan Dengan Cepat Dan Efesien Penjualan Secara Lelang Wajib Didahului Dengan Pengumuman Dalam Lelang Harus Dilakukan Dengan Tunai Dan Dalam Jangka Waktu Yang Telah Ditentukan Serta Lelang Pada Prinsipnya Wajib Menyetor Wangjaminan Terlebih dahulu Sebelum Mengikuti Pelelangan Pembayaran Pembayaran Dilakukan 3 hari Kerja Setelah Lelang Jika Tidak Pemenang Lelang Dianggap One Prestasi Pembayaran Dapat Dilaksanakan Dalam Lebih Dari 3 hari Apabila Ada Persetujuan Dari Menteri Keuangan Dalam Lelang Diperlukan Pejabat Lelang Untuk Melaksanakan Dan Mencatat Jalannya Pelelangan Dan Menuangkannya Dalam Risalah Lelang Yang Merupakan Akta Autentik Lelang Menganut Asas Transparasi Asas Efesiensi Akuntabilitas Kompetensi Dan Kepastian Serta Kesepakatan Cara Kerja Lelang Lelang Biasanya Dilakukan Di suatu Tempat Atau Acara Namun Di era Yang Semakin Maju Ini Banyak Yang Diselenggarakan Secara Online Melalui Media Sosial Untuk Cara Kerja Proses Lelang Pemandu Lelang Adalah Orang Yang Akan Mengumumkan Dan Menunjukkan Objek Pada Para Peserta Harga Dasar Lelang Adalah Harga Yang Telah Ditentukan Nantinya Pemandu Menawarkan Objek Dengan Harga Dasar Sebagai Pembuka Selanjutnya Peserta Lelang Bisa Mulai Menawar Harga Lebih Tinggi Dari Harga Pembuka Sebelumnya Setiap Peserta Dipersilakan Untuk Memberikan Penawaran Setinggi Tingginya Namun Hal Ini Tidak Wajib Tidak Masalah Jika Anda Memilih Untuk Tidak Menawarnya Dan Setelah Ada Tawaran Tertinggi Hingga Tidak Ada Yang Melampaui Melampauinya Pemenang Bisa Ditentukan Dan Objek Lelang Bisa Diberikan Baik Sekian Yang Dapat Saya Paparkan Melalui Vlog Mengenai Lelang Kali Ini Bila Ada Kesalahan Pengucapan Maupun Materi Saya Yang Kurang Baik Mohon Dimaafkan Terima Kasih Bila 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 Bila